Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 secara lebih lebih apa ya lebih intens lagi lebih ya katakan mungkin lebih lebih fokus atau kembali aku ke dasar bahwa aku dulu perangkat dari painting itu tadi sih painting gitu ya itu mereka tidak pernah membayangkan bahwa kompleksitas di dalam Hai dalam display misalnya Iya kan maka kemarin misalnya pameran yang misalnya mau tapi kalau aku yang undangan efektif itu yang di-share biaya itu itu art Jakarta art momen nama itu yuk berarti kalau pakai jargonnya sebenarnya di-end of painting tuh saya kira salah satunya dimulai bukan dengan omongan gitu ya bukan dengan diskursus tapi dengan dengan itu isi yang praktekan gitu ya ini cukup misalnya tuh seluruh bidang itu enggak enggak selesai apa-apa yang masih kanvas kosong di sebelah beberapa bagian ya kan sabuan seperti tidak mau menutup seluruh bidang di madranya dan seterusnya juga misalnya tidak mengatakan bahwa dia sedang membuat lukisan yang sebagai bentuk untuk mengakhiri lukisan tapi ternyataan bahwa tadi bentuk warna gaya manusia sudah diselesaikan oleh para master semuanya art gitu itu adalah pernyataan the end of painting ala Ugo dan itu menurut saya sangat jelas pada pameran saya tidak menyaksikan langsung tapi saya melihat katalognya baca katalognya dan kemudian beberapa hari beberapa kesempatan saya melihat lukisan-lukisan itu di tempat lain misalnya kalau enggak salah ya misalnya kalau di studio Ugo kita masih masih nemu juga ada karya masih disimpan misalnya saya ingat masih ada potret potong potret orang sosok entah siapa mungkin temennya ada ada gitar ada temparan kertas misalnya itu suasana kamar tidak bayangkan seperti suasana kamar kamar kerja dia atau studio dia jaman mahasiswa fragment-fragment itu gambaran-gambaran itu bisa seakan-akan bisa berdiri sendiri punya kisah sendiri gitu dan tidak ingin membentuk satu kesatuan dan tidak selesai di dalam dalam satu frame sampai sekarang kalau kita berbeda itu yang terus dipertahankan itu sadar apa tidak sadar oh ini lu bisa lama berarti ini memang begini itu tidak punya obsesi kebaruan menurut saya tidak punya obsesi kebaruan kalau kebaruan misalnya ah ngapain eh saya menukis terus gitu ya sebagian misalnya kita lihat kemarin kan lukisannya biasanya orang-orang seri rupa yang yang apanya punya obsesi atau ambisi itu saya ingin memperbarui itu kan selalu membuang lukisannya gitu kan enggak lah ya kan painting after painting the end of painting seperti saya katakan tadi kan aku tidak pernah eksplisit mengatakan lukisan temati enggak jadi enggak ada obsesi-obsesi kebaruan pada dia obsesinya itu saya ingin menemukan sesuatu yang benar-benar pas gua aku yang tidak klise saya tidak mau mengulang apa yang sudah saya lakukan itu hanya itu sebenarnya tapi pada karya-karya ini kita lihat justru bukan lukisan lukisan malah di lipat-lipat diutel-utel dipotong-potong kamu menjawabnya adalah tadi apa maka jadi awalnya kan aku mau legar ada suing buddha gitu ya kali nanti dulu ini dulu ya yang kemarin kita lihat dari ini juga Oh dari itu ada ada apa yang ada hubungannya dengan romantisme lah katakan pembacaan saya secara-secara apa gampang-gampang itu itu bisa menjadi kakinya siapa aja ya bukan kakinya bisa sebuah sejak sebuah langkah sebuah jalan juga terus ada juga saya pikir waktu itu eh ada apa sesuatu yang ditinggalkan gitu loh dari masa lalu masa lalu tak simpulkan dengan buddha gitu katanya ketika manusia masih masih mempercayai ajaran tentang bagaimana hidup harmonis dengan alam itu dengan apa ya persis ajaran-ajaran lama lah seperti itu terus kemudian ketika sekarang terjadi dunia menjadi seperti ini serba cepat industri serba banyak-banyak sebagainya juga loh akhirnya akhirnya itu jadi apa ini karena buddha tidur dia nggak peduli lagi mau peluru mau kode terbang di di atasnya ditutup tidur gitu ada 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 simbol seperti itu soalnya jadi akhirnya udah disitu itu sebenarnya mulai-mulai apa mulai agak bosan juga tapi nggak diperositu itu tahun berapa mulai dengan yang saya dipakai tahun-tahun ini juga sih tapi ada satu tulisan kamu di depan kali ini biasa itu bagian dari karya atau bukan karya kayaknya ya aku panggil aku dari karya biasa kamu mencoret di satu saya ingin jadi buddha sudah lama itu berapa ya di pameran biasa ini sudah lama ini baru nyampe kaki ya gimana ya inget nggak pun misalnya aku ahlah itu oh nggak oh 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 o ada nasa kini menurutnya lainam banyak sendiman mengatur para situasi sosial politik wgw mengaibut Jadi diri itu bukan hanya diekspresikan, menampilkan sesaat, dipercentrasikan apakah dia melalui semacam perintah atau apakah dia melalui semacam perayaan dan sebagainya, tapi lebih juga apapun definisinya dan dia tidak pernah memisikan diri itu. Karena dia sering pulang, dekat dengan keluarga, berjalan mundur, pulang, pulang itu bukan cuma pulang dari Jogja ke Purbalingga, tapi berjalan mundur, pulang, menengok ke belakang, karena masih ada akar atau bunyi yang belum disemai dan disiram. Ya kan, mulai pelik, mulai matahari kan, orang-orang cuma urusan yang ngokin Ibu E gitu kan, meskipun yang dia mengatakan sering gitu, ya ini bapakku seronok, sebenarnya saya ingin mengunjungi ibu saya lebih dekat sebagai anak laki-laki tertua gitu kan, tapi kayak bahasa seniman kan ini begini. Karena masih ada akar atau bunyi yang belum disemai dan disiram. Ada doa yang belum dihendingkan, ada gentah yang belum dikitalkan, ada lonceng yang belum dicari, ada dongeng yang belum selesai. Ya itu dia cara manipulasi. Beberapa kita ngobrol di grup, barang-barang itu selalu dia bertanya-tanya, Mas romantisme gimana ya? Kok saya ini termasuk romantis? Kok saya dituduh romantis? Ya tentu saja, urusan personal itu akan dengan cepat dikaitkan dengan romantisme. Dan Ugo itu punya unsur romantisme yang kuat. Tapi keluar dari soal kategori-kategori, ini romantik atau non-romantik? Apakah ini non-romantik? Apakah Ugo liawas atau apa-apa? Tapi persepsi dia itu lho pada tema-tema yang dia coba cari itu. Dan itu selalu menurut saya selalu ada kesegaran gitu ya. Ada sesuatu yang tanpa dia berobsesi untuk, Aku pengen gawin. Iya kan? Tidak berlebihan dulu. Tidak berlebihan. Kemarin kalau ngomong dengan Pak Nardi itu yang disebut melankolia gitu. Oh. Tidak berlebihan. Ya menurut Pak Nardi semua sekarang hampir semua yang terjadi sekarang tidak lepas dari peristiwa melankolia itu. Dalam kuliah juga menurut dia itu, itu cantungnya romantisme gitu. Aku belum mempelajari itu. Jadi ya ada sebuah peristiwa kehilangan, tapi sebenarnya kita belum rela untuk kehilangan itu. Jadi ingin itu kembali. Bukan itu yang menimbulkan spirit, menimbulkan energi lagi. Tidak berkata. 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 Tidak berkata.